video saya ini kali saya share sama kamu orang ini sebelum mudah saya bangun tapi yang utama saya mau share sama kamu adalah mie kuning sekiranya kamu membeli mie seperti ini yang sudah dimasak jangan goreng terus sekiranya kamu ada anak di rumah oke yang ini saya mau share sama kamu orang adalah ini mie kuning ini yang sudah diproses ini ada setengah orang dia ambil dan goreng terus kan di kadai pun buat macam begitu ambil dan goreng terus tapi sebenarnya mie seperti ini bukan digoreng terus ini sebenarnya kamu karena robust dulu sebelum goreng ini mie kuning so cara dia macam begini saya tunjuk sama kamu disini saya sudah kasih panas air dan sudah mendidih so air macam begini sudah mendidih dan kamu robust ini mie kuning yang sudah diproses oke ya kamu tengok ada punya warna ini tau lampau kuning dan terlampau banyak minyak so saya ini kalau saya boleh macam begini saya goreng bukan saya goreng terus saya rebus dulu sebab anak saya akan makan so ini lepas itu so ini lepas itu jangan dulu kamu kasih mati api kamu kecau dulu nah kamu tengok berapa banyak itu minyak dia kalau tengok belum lagi pun baru berapa kuningnya ini air sekiranya kamu kamu mah goreng terus macam begini sebenarnya kalau beli mie macam begini dia bukan digoreng terus dia mesti karena rebus dulu baru beli goreng yang kutia pun sama juga direbus juga macam ini kamu tengok itu air dia nah berapa kuningnya itu nah kamu tengok dia punya minyak terlampau banyak so ini kalau kamu ada anak di rumah ini tidak baik untuk kesehatan anak kamu kalau kamu terus goreng terus mesti kamu rebus dulu baru goreng so ini tidak payah kamu mau kasih apa kasih rebus dia terlampau lama nanti dia kalau tanpa ulama nanti dia bekam bangso yang penting karena rebus dan dia punya dia punya minyak sama dia punya yang kuning itu pewarna dia mesti kurang lepas itu ini dia punya anu ini ini buli sudah ini oke sekarang saya mau buang sudah dia punya air berapa kuningnya ini nah ini kalau dikadang ini kalau dorang gurih mie kuning dorang tidak rebus kadang-kadang kalau kalau udah mie sup diluarkan kamu ada itu beza dia ini mie kan kalau dituang dia sup terus kan dia punya sup akan jadi kuning seperti ini so ada setangga kadai dia tidak rebus terus dia bagi customer makan so kalau kamu boleh mie macam begini kamu terobus dulu lah so ini saya tuang lepas itu kamu sudah tuang itu air rebusan dan tuangkan air biasa air pipe dan cuci dia bersih-bersih sehingga dia punya minyak dan dia punya pewarna itu hilang tengok walaupun dia masih sudah direbuskan tapi dia masih ada minyak dan dia masih lagi ada warna tapi ini sudah kurang dikira kurang sudah jadi buang air dia dan cuci lagi satu kali so cuci lagi satu kali dan baru buli goreng dan baru buli goreng mie tadi yang sudah direbus dan sudah dicuci bolehlah taruh kicap so taruh kicap dulu supaya senang mau goreng ini adalah bahan-bahan untuk campuran mie goreng ini mie yang sudah direbus dan tak sudah ditaruh kicap toge toge lubak face cake bawang putih bawang putih dan sos tiram juga minyak sudah panas masukkan bawang putih dulu lepas tuh lepas tuh jangan tunggu sampai kuning lah kasih masuk ini siskek kecel-kecel dulu setidak siskek dia nah kasih wangi-wangi dulu lepas tuh baru masukkan mie lubang ini kalau saya goreng mie goreng mie mesti ada lubak tuh kacau 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 dia lepas tuh baru tuang ini sos tiram ini sos tiram ini kasih apa kasih wangi-wangi tapi janganlah terlampau banyak nanti ulat jadinya masin sedikit sejak pun cukup sudah sebab ini sos tiram kan dia mati oke lepas tuh paling terus masukkan mie nah macam begini ini masakan saya ini yang simple sejak mie ini ini yang mie goreng yang saya goreng ini saya tidak taruh garam ataupun ijin no moto sebab saya sudah itu kicap pun sudah itu itu kicap pakat yang saya guna itu pun sudah cukup masin sudah dan sos tiram pun sudah cukup masin juga sos tidak payah sudah itu garam ataupun ijin no moto dia punya rasa sudah cukup sudah dia punya rasa sudah cukup sudah ini mie goreng sudah masak sudah ini mie goreng yang siap masak jadi macam begini saya punya mie goreng ini inilah mie goreng simple and easy selamat mencoba thank you for watching in 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 in